Dapurku adalah dapurmu, disini kita bisa berbagi dan menikmati kebersamaan dalam kesederhanaan. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, sangat mungkin bagi Tuhan. Kali ini Dapur Dinam mau bikin martabak telur ala Dapur Dinam. Bahan-bahannya sederhana banget buat kulitnya, saya pakai disini. Ini tepung terigu, tepung terigu serba guna aja, juga sejumput garam dan minyak. Minyaknya untuk minyak goreng biasa itu dan juga air, air secukupnya aja. Untuk isiannya nanti, saya mau pakai telur, saya juga pakai minyak wijen. Minyak wijen nggak harus pakai karena aku suka dan aku punya, jadi aku pakai bawang putih bubuk. Mau pakai yang fresh, yang segar juga boleh, silakan. Garam dan saya pakai ayam cincang, tidak harus pakai ayam cincang. Pakai sosis juga bisa, bakso bisa, apapun yang kita suka, bisa dimasukkan di dalamnya. Saya juga pakai daun bawang disini dan juga saya punya minyak secukupnya untuk merendam adonannya. Tanganku udah aku cuci bersih. Saya siapkan bidang datar disini pakai talonan aja, pakai apapun juga bisa. Saya sisihkan sedikit aja, mungkin setengah sendok makan daripada tepungnya ini. Terus yang lainnya bisa dimasukin sekalian. Terigunya, garam, juga minyaknya nanti aja, juga airnya. Dan minyaknya. Sekarang semuanya langsung aja. Semuanya langsung aja disini. Saya mau uleni dia. Nih, tepungnya bisa ditambahin. Tepungnya sekalian aja. Tidak perlu berlebihan, santai aja ditekannya dengan pergelangan yang disini. Santai aja, dilipat sedikit, ditekan. Ini udah sekitar 3 menit, saya tidak aduk dia berlebihan. Dia jadi adonan yang menyatu dengan sangat baik. Dan dia itu empuk. Bisa dilihat, kalau ditekan dia akan naik lagi. Itu udah empuk. Saya mau rendam dia di adonan ini. Adonan ini saya mau rendam di dalam minyak ini. Sekitar setengah jam atau 30 menit. At least, seperti ini. Yap. Sambil nunggu adonannya. Didiamkan. Saya udah cuci piring tadi, nunggu 30 menit. Langsung aja semua bahan isinya dicampur jadi satu. Dikocok lepas aja. Garam dan bawang putih bubuk juga. Kalau suka pakai merica, silahkan. Minyak wijen. Ayamnya. Ayam cincang bisa diganti dengan apapun yang kita suka. Ini udah 30 menit. Seperti ini kira-kira. Ini bagi dua. Terus saya mau pipihkan dia. Aku nggak punya teflon yang bulat agak besar gitu. Jadi aku pakai teflon kotak kayak gini aja. Nggak masalah. Ini tipis sekali. Bisa dilihat deh ya. Talenanku sampai kelihatan di bawahnya. Pelan-pelan aja masukin di. Taruh di teflon sini. Oke. Coba direnggangkan lagi semaksimum mungkin. Baru sekarang dinyalain apinya. Di api kecil aja. Ini udah mulai panas. Saya mau isi isiannya. Diamkan dulu. Kalau dia udah mulai mengering gitu pinggirannya. Udah bisa boleh dilipat. Lipat kotak. Seperti kita melipat. Martebak. Lipat apa ya namanya? Amplok ya. Ini mau aku kasih sedikit minyak. Sedikit aja. Sesudah saya tambahkan minyak tadi. Bisa dinaikin dikit apinya. Di api sedang. Ini bawahnya udah mulai kokoh. Aku langsung balik aja. Penting sekali. Karena daging ayamnya itu kan mentah tadi. Jadi harus ditekan-tekan seperti ini. Pastikan dia matangnya benar-benar baik. Ini udah aku pastiin. Matang bagus. Walah. Aku selesain dulu ini. Anakku kok udah lihat. Gppet. Gppet.